Gubernur Jambi Al-Haris bersama tim kesebelasan melakukan kunjungan balasan ke Sumatera Barat dalam rangka pertandingan persahabatan sepak bola di Stadion Gor Haji Agus Salim. Dalam pertandingan itu, gol berkelas dari Al-Haris dan satu umpan manisnya berhasil membawa Jambi unggul di babak pertama. Kepiawaian Gubernur Jambi Al-Haris tak perlu diragukan lagi dalam mengolasi kulit bundan. Gaya bermainnya yang elok dan lincah, kerap dikaitkan dengan maestro sepak bola asal Argentina Lionel Messi. Setiap bola yang dikuasainya akan menjadi peluang bahaya atau juga gol. Mungkin begitulah ungkapan yang pas untuk kelihayaan sosok Gubernur Jambi Al-Haris dalam memainkan sepak bola. Seperti kali ini, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin tim pemerintah Provinsi Jambi melakukan pertandingan sepak bola persahabatan pelawan Gubernur Sumbar Mahyel D. Asarullah bersama kesebelasan yang berlangsung di Stadion Gelanggang Olahraga Haji Agus Salim, kota Padang dalam rangka memeriakan hari jadi Sumbar ke-77 pada Sabtu 1 Oktober 2022 sore. Dalam jalannya, babak pertama serangan dipuasai oleh Pemprov Jambi. Al-Haris yang memakai nomor punggung 8 berkali-kali menciptakan peluang, namun kreasi serangan selalu dipatahkan lini belakang lawan. Akhirnya pada pertengahan babak pertama, bola yang mengalir datar di rumput hijau gas berhasil membuat Pemprov Jambi unggul 1-0. Siapa lagi kalau bukan Al-Haris yang berhasil mengkonversikan peluang di dalam kotak penalti Sumbar. Tak hanya itu, saat tumpan kunci Al-Haris berhasil membawa negeri sepucuk Jambi 9 Lora unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir. Esis Al-Haris berhasil dimanfaatkan pemain nomor punggung 11. Pemprov Sumbar sendiri sebenarnya bukan tanpa serangan. Tim yang dipimpin Gubernur Mahyel D. beberapa kali juga mengandalkan serangan Bali. Gubernur yang mengenakan nomor punggung 9 ini beberapa kali melakukan tendangan di luar kotak penalti. Di babak kedua, Sumbar berhasil bangkit dan membuat skor menjadi sama kuat 2-2. Gubernur Sumbar, Mahyel D. juga menginspirasi timnya untuk bisa menyamakan skor. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pertandingan eksibisi tersebut sebagai lambang persahabatan dan kekerabatan Sumbar dan Jambi. Ia juga mengapresiasi Gubernur Sumbar sejak kepemimpinannya banyak membawa kemajuan untuk Sumbar. Dan jajaran pemerintah Fusi Sumbar mengundang kami tim sepak bola Fusi Jambi untuk bermain sepak bola. Tadi pagi juga ada tenis lapangan dan juga badminton. Nah ini hanya sebuah tanda lambang persahabatan dan kekerabatan antara Sumbar dan Jambi tentunya. Dan beliau juga sudah hadir hut Jambi kemarin. Saya juga ingin juga apresiasi untuk beliau karena banyak kemajuan yang beliau capai selama beliau menjadi Gubernur Sumbar tentunya. Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyel D. juga mengatakan persahabatan dan kekerabatan itu harus terus terjalin. Nanti bisa di Jakarta. Nanti ada waktu. Tunggu ini kapannya. Nanti kamu ilmuwan di JIS ya. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.